Oke teman-teman Youtube, gue bakal review box motor gue yaitu KMI901 Yuk kita mulai reviewnya sekarang juga Dari luar ini keliatannya gede banget badannya Karena emang ini besar sekali Kalau kita lihat dari jauh nih misalnya nih ya Dia ini emang jadi nungging gitu ke depan Apalagi gue pake band yang berukuran lebih besar Tapi jangan khawatir, ini karena lagi gak ada penumpangnya Tapi kalau ada penumpangnya, si box ini Dia bakal sedikit jadi lebih rata lah Gak miring banget ke depan gini Oke mari aja kita buka yulang sini yuk Nah ini dia kuncinya nih Kunci warna merah Sama kayak boxnya sama kayak motornya, warna merah Nah ini kita buka, caranya ribet nih sebetulnya Kalau buka motor ini, kita harus masukin nih Masuk ya kan? Masuk nih, putar ke kanan Putar ke kanan Terus kalau diginiin, dia gak mau kebuka Ada caranya ya, harus digini dulu nih Nah terus ini ditarik, baru deh Sambil ditahan nih, pake telunjuk Baru kita bisa naikin Nah tuh Dia kebuka Dan ini kalau kita liat, buuuuuh Bagong bener dalemnya Emang ini gede banget, ada yang unik nih Biasanya gue simpen di dalam nih apa nih? Pertama nih, jas hujan Gede banget tuh jas hujan gue, biar aman Ini masalahnya kalau motor Mega Pro ini tuh ya Kalau kita pake sepatu, nah terus hujan Otomatis kan kaki kita disini nih, di step Terus itu band depan Nah band depan ini nyipratin semua airnya ke sepatu Otomatis sepatu gue yang bagus-bagus baru dicuci basah Akhirnya gue beli ginian nih Nah ini nih, ini buat ngelapisin sepatu kita Jadi kalau kena air tuh ya gak basah Karena yang basah karetnya Dan karet kan gak akan nembus air cuy Sepatu kita aman Ini gue juga ada kacamata hitam Kita buka yuk Aduh susah banget nih bukanya Nah tuh, gile keren kan kacamata hitam Tuh bisa ngeliat, bisa ngaca Ada kamera kan, wuhuuu Gagak bener Masukin lagi nih kacamata hitamnya ya Nah lempar ke situ Sip, ini dua nih, ada buff Ada yang warna merah marun, ada yang warna hitam Tuh Jadi kalau boncengan, nah bisa milih dah tuh Bekas nafas gue dicium-cium sama yang bonceng gue Hohohoho Dek, taruh situ ya Nih, pomet Hohohoho Pomet Tentu saja, sebagai anak pariwisata yang baik Kita harus selalu menyimpan pomet di dalam box motor Jadi kalau kita butuh pomet, kapan aja kita bisa pakai langsung Wah ini gak penting sih, ini sebetulnya kayak Ini aslinya buat disini nih Tuh, tapi waktu itu gue ganti stang Terus ininya harus dilepas gitu Soalnya baut ini tuh kagak muat lagi Jadi, ini kan bikin tebel doang nih fungsinya Bautnya kagak nembus Akhirnya nih, terpaksa harus dilepas Biar itu bautnya bisa nembus Cuman gak kepake jadi disimpan di box aja Terus ini apa nih, ada kos kaki, dua biji Buat apa fungsinya? Gak tau, gue juga lupa ini kayaknya Kenapa ada kos kaki di box motor, gak penting Nah, ini di sarung tangan nih Ini penting banget nih sarung tangan Kenapa ya, biar gak gosong Kuit gue udah gosong tuh Kagak sih sebetulnya Untuk safety juga Jadi kalau naik motor tuh, tangan tuh Kalau jatuh kan, tangan lu tuh kayak gak langsung keseret Kena aspal gitu, berdarah-darah Ini masih ada sarung tangan Selain itu juga, dia bisa melindungi dari triknya matahari di lombok Terus disini ada apa juga nih? Ini ada koin Buat apa? Buat bayar tukang parkir Musuh bebuyutan gue, gue paling benci tukang parkir Nih, jadi ada koin tuh Nah, disini juga ada komstir Kenapa ada komstir disini? Karena gak tau, gue beli komstir cuma gak kepake Jadi gue simpen aja Nah, ini bisa diliat nih box motor gue KMI901 Keren banget gak tuh? Gede ya Nah, bisa diliat disini juga nih, liat nih Ini ada X apa coba? Nah, jadi waktu itu Gue pengen memasang box ini kan Ini udah lama gak dipake, dulu dibeli sama bokap gue boxnya Terus, waktu itu rusak ininya nih Base plate-nya nih Dilihat kan? Nih, ada base plate Waktu itu base plate-nya rusak Yaudah, gue beli kan dulu di online shop Pas gue beli, ternyata gak pas gitu Jadi ini gak bisa dipasang dengan sempurna nih Ketan disininya nih Kalau bagian depannya muat nih, di bagian sini Akhirnya apa? Akhirnya gue ke bengkel Bang, pasangin dong, gimana caranya? Yaudah, gue ke Cikutra Motor tuh waktu itu di Bandung Terus dipasangin dia begini nih Jadi X Gaga gak tuh Jadi dia kuat nih, mau diisi beban berapapun Tapi masalahnya nih ya Gue pernah bawa beban, berat banget di belakang Akhirnya apa? Akhirnya ban depannya tuh hilang traksi Ban depan ini ngangkat-ngangkat mulu Akhirnya kagak stabil motornya Akhirnya gue stress sendiri Lah, gimana nih kagak bisa dikontrol motornya? Oke, handlingnya jadi jelek banget Lu bayangin aja, ban depan lu tuh kayak gak nempel ke tanah Akhirnya, yang terjadi adalah Gue terpaksa keluarin barangnya Dan gue masukin ke tas untuk melanjutkan perjalanan Jadi, meskipun ini besar banget Tapi karena posisinya di belakang motor Kalau diisi sampai full Justru dia akan membahayakan bagi pengembudinya Karena handlingnya hilang Dan gue juga pernah nyobain cornering Pake box nih, isinya begini doang nih ya Gue cobain cornering, gak ada apa? Ban depannya lost traction lagi Akhirnya gue kayak Udah miring nih ya Terus ban depannya lost Tapi gue berhasil balikin lagi Alhamdulillah, kagak jatuh gue waktu itu Iya, tapi Emang sini gue suka ke MS-901 Meskipun apa? Meskipun bahan plastiknya ini tipis banget Gue aku ini plastiknya Wuuuh Plastik ember aja yang di rumah-rumah tuh ya Lebih tebel daripada plastik ini Cuman ya, gue suka aja Harganya murah ini ya Harganya cuma berapa? 700 ribuan Cuman lu puas nih yang lu beli beginian Lu bisa nyimpen apa nih? Bisa nyimpen baterai Bisa nyimpen sendok Biasanya gue suka ada shaver juga disini Cuman shavernya kayak lagi dikeluarin deh Karena gue suka males nyukur kalo di kamar Jadi gue nyukur sambil ngeliatin di sepion Tuh ada muka gue tuh Ada kameranya doang Nah, gitu Jadi inilah kuncinya Dan ini kita masukin lagi Sebetulnya ini support lampu ya Nih, disini tuh ada kabel nih Ini ada kabel Dia nyambung sampe kesini Cuman kagak gue pasang Ribet Entahlah, ga perlu juga Bong-bong duit Kabelnya nih Kabelnya nembus keluar Nih, terus disini gue ikut aja dah Kesini ga kepake juga KMI KMI Indonesia.com Tapi kopleknya apa nih? Lihat nih Ini apa nih? KMI-strip-indonesia.com Pas di belakangnya KMI-strip-motor.com What the hell? Ini kagak konsisten banget nih KMI Gimana sih? Terus gue buka dua-duanya kagak yang bisa Ternyata WBC itu udah ganti Jadi KMI Indonesia 001.com Nah, KMI selalu dah Selalu KMI Tapi ini ya Tuh, seksi banget tuh Wuh, pantatnya jadi gede Buh, kayak siapa ya pantatnya gede Waduh, jangan deh Nah, udah, kita tutup aja ya Nah, tuh Tutup Ini tutupnya juga agak repot Cuman gue udah biasa Jadi kayak tinggal gendong Set Pastiin, kedorong Tutup Puter Dia tuh kayak safety banget ininya Jadi biar maling-maling tuh kayak kesusahan Gue kalo minjemin motor ini Terus nggak gue kasih tau cara bukanya Pasti mereka nggak bisa buka itu box Mereka nggak bisa nutupnya juga Jadinya ya, untuk keamanan sih bagus banget Cuman ya, ini lihat tuh Untuk di Mega Pro sih menurut gue cocok ya Dia tuh emang gede banget Dan sayangnya nggak bisa diisi kapasitas full Terus kalo ada yang bonceng di belakang Dia justru enak sih Posisinya dia jadi bisa nyender ke belakangnya ini Oke lah Tuh, seksi banget kan Itu motor KMI Eh, motor KMI Ini video review tentang KMI 901 Gimana gue pakenya Gimana pengalaman penggunaan gue Dan cerita gue Ternyata itu base plate-nya nggak bisa dipakai Jadi gue terpaksa harus bikin X di dalamnya Untuk menempelkannya Oke, sekian video tentang KMI 901 Semoga lo suka Jangan lupa subscribe disini Jangan lupa juga tonton video gue yang lainnya yang ada disini Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!